Intro Aliansi Mahasiswa Nganjuk bersama elemen masyarakat melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Nganjuk Kedatangan ratusan masa menuntut wakil rakyat untuk ikut serta mendesak presiden dan DPR RI terhadap polemik dan carut-marutnya demokrasi dan konstitusi setelah adanya putusan MK Aksi demo mendapat kawalan ketat aparat keamanan dari kepolisian TNI dan Satpol PP Menurut koordinator aksi keputusan MK adalah keputusan mutlak yang harus dijalankan dibatalkannya keputusan hanya lisan untuk itu DPRD agar bisa mentaati dan patuh atas putusan MK Mahasiswa juga menuntut presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur dalam pilkada Untuk tutannya kita bawa tadi ada empat bagaimanapun kita menuntut DPRD Kabupaten Nganjuk untuk bisa mendesak DPR RI untuk mendesak DPR RI dalam tidak adanya pembahasan ulang betanya efisi undang-undang pilkada yang kedua kita menuntut DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mendesak DPR RI agar bisa mentaati dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi yang ketiga kita menuntut DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mendesak para tembaga tinggi negara yakni disini ada presiden DPR, MA, dan MK untuk tidak sewenang-wenang dalam membuat peraturan agar bisa menjaga maruah demokrasi dan persikus yang terakhir kita menuntut DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mendesak presiden Jokowi untuk bisa bersifat netral sebagai kepala negara tidak ikut campur dalam urusan pilkada yang ini kita lihat di pilkres kemarin seakan-akan sudah hilang sudah jauh dari adanya presiden masa aksi diterima ketua dan wakil ketua DPRD Nganjuk masa aksi mendesak untuk dapat diterima di ruang rapat paripurna dalam ruang rapat paripurna mahasiswa memberikan kado untuk ketua DPRD Nganjuk selain itu mahasiswa juga menandatangani empat tuntutannya bersama ketua DPRD Nganjuk ketua DPRD Nganjuk usai menerima aliansi mahasiswa Nganjuk mengatakan empat tuntutan mahasiswa akan disampaikan ke DPR RI bersama empat perwakilan mahasiswa kemudian diadakan pembahasan kurang lebih menolak keputusan MK dan menganulir keputusan MK jadi dalam beberapa tuntutan salah satunya bahwa DPRD Nganjuk untuk menghentikan itu dan itu sudah dilakukan dan sekarang sudah menjadi peraturan KPU sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan kalau nanti beberapa akan kita sampaikan kepada DPR RI kita ada perwakilan 4 orang kita kemudian bersama-sama dengan pimpinan kita nanti akan menyampaikan secara resmi ke DPR RI usai diterima ketua DPRD Nganjuk masa aksi membubarkan diri kembali ke kampus masing-masing dari Nganjuk Haryadi Suandito Garda TV selamat menikmati